Intro Waduh, hampir saja aku kena Yah, namanya di hutan Kadang kejatuhan dahan seperti ini Wih, biasa Yang penting berhati-hati saja Aku, Amang dan Bang Robi Mau cari kelulut Katanya sih, pohon yang akan aku datangi Banyak kelulutnya Wih, jadi gak sabar nih Ternyata, begini cara mengetahui pohon Yang sudah lama ditinggali kelulut Lubangnya besar dan memanjang Makin panjang lubangnya Akan lebih banyak jumlah kelulutnya Oke, Amang Supaya aman, dah hanya aku tebang dulu Kelulut dapat ditemui di pohon mana saja Salah satunya Ya, pohon sukai ini Pak, pakai gergaji coba Kalau pohonnya sebesar ini Sebaiknya dikerjakan bersama-sama Biar cepat selesai Ya, Toh? Oh, dua, tiga Sarang kelulut dapat tumbuh menyamping Biasanya, batang yang terkotong Sekitar dua jengkal dari lubang sarang kelulut Beres deh Sarang sudah didapat Ayo kita pulang, Mang Biasanya, batang yang terkotong Oра-bal dedi Sebaik-sawa Mada 38 Sebaik-sawa Batang pohon langsung diletakkan pada tumpuan Tumpuan ini mencegah batang tidak langsung menyentuh permukaan tanah dan cepat lapuk Serbuk kayu bekas tebangan harus dibersihkan supaya tidak menghambat keluar masuknya ke lulus Nah, kotak inilah kandang kedua kelulut Nantinya jadi tempat mencegahan madu yang mereka hasilkan Lubang pada bagian kotak harus disesuaikan posisinya dengan tempat keluar masuknya kelulut dari batang pohon Setelah beberapa minggu, kotak ini akan terisi kantung-kantung madu Madu kelulut bisa dipanen setiap waktu Sebaiknya sih ada jeda dua bulan setelah panen terus menerus selama empat bulan Sekali panen, satu kotak hanya menghasilkan sedikit madu, tak sampai setengah liter Itulah kenapa madu kelulut lumayan mahal Kalau mau memindahkan madu ke botol, tinggal membuka kantung madu Lewat serang inilah madu mengalir ke botol Ini madu buat kamu, bekas bantu-bantu saya cari diri tadi Oh, ini buat saya pak? Iya, iya Oh iya, makasih pak ya Sama-sama Tiga dulu pak Iya, iya Silahkan